Dramatis, seorang peserta Jambore Gresik 2023 di Pulau Bawean dievakuasi menggunakan pesawat kasa TNIAL. Peserta Jambore tersebut mengalami kecelakaan tertimpa terob acara saat berada di lapangan desa Sukalela, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean. Peserta yang mengalami insiden tertimpa terob berinisial, APS, asal Ringinanom, Gresik, peserta tersebut mengalami luka di bagian kepala. Keadaan darurat ini pun langsung disampaikan panitia. Evakuasi peserta Jambore dijemput menggunakan pesawat kasa TNIAL U-6215. Peserta Jambore selamat menikmati bisa dijelaskan pemberangkatan peserta jamburi yang mengalami musibah ini Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah bahwa saya kita disempat oleh Mabes AL dengan mengirimkan pesawat kasar untuk menganggota Dekami yang kedera kepala karena kecelakaan tertimpa dari terok yang kena angin bersama kemarin saya berterima kasih kepada Bandara Tahun Tohir Ibu Rumah Sakit Umar Masud dan seluruhnya yang telah membantu keberangkatan adik kami saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga juga kepada Mabes AL dan kru pesawat kasar yang menganggota ini cerita singkat kronologisnya gimana Bu? kronologisnya kejadian itu sebenarnya siang hari setelah kegiatan adik ini jalan mau menuju sholat buhur di sholat pada saat dia jalan itu ternyata ada angin kencang kemudian terok itu roboh menimpa dia sebenarnya bertiga teman bertiga tapi yang dua itu hanya lecet-lecet adik ini yang terkena timpukan dari apa itu besi yang besar itu kondisi terakhir setelah kondisi terakhir mau tanya setelah ini enggak setelah ini dirujuk ke mana Bu? langsung datang di Juanda nanti langsung dijemput oleh ambulan RSAL dan langsung dirujuk ke RSAL bukan ke Imblusina siap oke makasih Bu selamat menikmati